Petani sawit di Muarujambi keluhkan harga tandan buah segar kelapa sawit yang saat ini naik turun. Keluhan petani ini bukan tanpa alasan, selain kondisi berkurangnya buah hingga 70%. Mahalnya harga pupuk juga menjadi penyebab petani sawit kini-kian mengeluh. Seperti halnya yang diutarakan oleh sejumlah petani sawit yang dijumpai di salah satu ram atau tempat jual-beli kelapa sawit di wilayah kejamatan Caluko, Muarujambi. Petani mengaku saat ini harga TBS sawit di tingkat petani hanya 1.900 rupiah. Harga ini turun dari dua pekan sebelumnya yang tembus 2.000 rupiah per kilogram. Petani mengaku bingung dengan kondisi naik turunnya harga kelapa sawit yang terjadi pasca Hari Raya Indul Fitri ini. Petani berharap pemerintah dapat mengintervensi harga kelapa sawit yang dinilai masih tak sebanding dengan biaya perawatan dan pembelian pupuk. Petani menginginkan harga TBS kelapa sawit ke depan dapat tembus di kisaran 2.500 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Petani berharap pemerintah untuk mengintervensi harga kelapa sawit itu dari masa tersebut. Kalau ada sawit hari ini berapa Pak? Sekarang itu di setiap sejenis tahun 19.900.000 rupiah ya? 19.900.000 rupiah ya? 19.000 rupiah. itu sebabnya nggak paham juga kalau kadang naik kadang turun kadang selain meminta harga kelapa sawit naik petani juga meminta pemerintah terdapat menurunkan harga pupuk kimia yang saat ini masih melambung tinggi Novia Putri Sanjaya JTV melaporkan Terima kasih telah menonton!